Intro Oke para hadirin yang berbahagia inilah wajah-wajah peserta Tamara yaitu Al-Mahara Al-Mu'ayyada di bidang ilmiah yang terdiri dari 199 peserta dan tentunya Sidi Wahyudi dalam satu jam ke depan kami akan memandu jalannya prosesi Tamara di bidang ilmiah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh hadirin tetamu undangan dan para simpatisan yang telah hadir memadati ruangan ini ya namun sebelumnya biar ini terlihat bahwa pekan ngaji tema Ar-Rijlu Fithara Wal Himma Fithuraya kepada adik-adik santri jika saya menanyakan apa tema pekan ngaji maka jawab Ar-Rijlu Fithara Wal Himma Fithuraya siap apa tema pekan ngaji pada pagi hari ini Ar-Rijlu Fithara Wal Himma oke silahkan ini waktu sangat berharga Sidi maka langsung kami persilahkan dari ruang FIV terlebih dahulu mungkin ada sebagian dari para tetamu undangan yang ingin menguji langsung maharah-maharah yang ditakjid pada kesempatan pagi hari ini dari 18 maharah dari 18 akselerasi yaitu mulai dari M2KD sampai manhal kami persilahkan silahkan Ustadz Qasim hadirin yang terhormat perlu diketahui bahwa untuk penentuan dari anggota Tamara pada pagi hari ini tanpa menyebutkan nama karena di slide 2 sudah ada oke tentunya mereka ini Sidi tidak akan ada yang menyerah jika ditanya siapa yang akan siap untuk ditanyakan maka mereka akan semuanya siap untuk ditamara karena prinsipnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Abu Firas Al-Hamadani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memulai dari manhal yang dari manhal manhal oke mana yang dari manhal manhal ada 8 peserta Ustadz bisa dipilih nomor nomor 8 nomor 8 manhal silahkan dengan Syekhful Rahman iya Syekhful Rahman mana orang ini oke teman-teman stickruh munggu micnya kalau dari manhal seluruh fan sudah dikuasai ya ya sampai yang tahu saya kan saya di fan apa saya menanyakan sebuah syair kemudian tentukan nama baharnya kemudian tafilanya seperti apa oke saya hanya ngambil dari Al-Burdah saja Bismillahirrahmanirrahim didengarkan baik-baik kemudian nanti ditentukan kopiahnya dari mana kopiahnya dimulai dari mana itu kemudian nama-nama kopiah yang disebutkan masih ingat ya mudah-mudahan masih ingat karena ini fan di fan berapa fan 2 ya fan 3 mau naik ke tangga manhal maulayasalli wasal limda iman amada ala habibika khai ril hulkik kullihimi berapa Bismillahirrahmanirrahim bahar basit bahar basit bagus tafilanya seperti apa bahar basit Bismillahirrahmanirrahim mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun bagus sekali walaupun sudah dilalui berapa fan tercantai ingatannya masih bagus insyaallah luar biasa kopiahnya dari mana padahal istad ini yang di maha yang di ta'id maharohnya untuk kali ini di bidang manhal ini khususnya di tafsir luar biasa tafsir tapi masih nyambung dengan arut yang sudah ditanya saya bisa tanya kopiahnya oke oke ini aja satu aja saya nanya satu aja atau saya bisa satu lagi oke munggo dari fan yang lain mungkin dari M2KD atau yang lain munggo dipersilahkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi perangkau mustad usul fik logis bagian logis ada oke logis logika dan usul fikih silahkan liyakum wahid min nomor saya ambil yang jenius ini alumni dari logis saya ambil yang jenius nomor tiga jenius generasi intelektual logis yang tak khususnya di bidang sul fikih dengan materi kitab sulam dan kitab al-warokot kalau nama tidak usah diperkenalkan itu sudah ada ada satu kasus yang dialami oleh negara Indonesia perbutan satu pulau namanya pulau Ligitan kasusnya begini di dalam peta lama Ligitan ini masuk bagian dari Indonesia tapi di peta baru masuk bagian Malaysia kemudian menjadi perebutan ternyata di perebutan diajukan ke internasional Indonesia kalah karena peta Indonesia tidak pernah di update ketinggalan zaman Malaysia selalu mengikuti aturan internasional padahal di peta lama masuk bagian Indonesia tapi di peta baru masuk bagian Malaysia nah hukumnya bagaimana ini apakah sebenarnya menurut hukum islam bukan menurut internasional masuk bagian Indonesia sebenarnya bagaimana kajian hukumnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim maaf Ustaz jenius ini pengembangan pengembangan usul dan logika tapi saya berada dalam fan logika bukan fan usul jadi masih belum ke ranah hukum hukumnya di logikanya berarti ya ya Ustaz saya minta yang di metodologi istimbad hukumnya tidak ke hukumnya itu mungkin nanti pandangan lebih ke logikanya lebih ke logikanya berarti kalau saya minta yang usul fik aja yang pertanyaan tadi silahkan yang usul fik aja yang usul fik yang usul fik tadi saya ambil tetap nomor tiga ya nomor tiga sambil duduk Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Syahrul Mubarak ya silahkan bagaimana kajian tadi menurut usul fik tidak usah diulangkan ya jelaskan ya karirnya Ustaz apanya karir ulangi oh diulang oke ada satu pulau menjadi perebutan antara Malaysia dengan Indonesia di peta lama masuk bagian negara Indonesia pulau Ligitan namanya ini pulau wisata yang banyak income sehingga jadi perebutan cuma ya saya tidak menyebutkan pulau ini sudah lama dikelola oleh Malaysia bukan dikelola oleh Indonesia tapi di peta masuk bagian Indonesia di peta lama di peta baru masuk bagian Malaysia tetapi yang mengelola orang Malaysia sudah lama itu terjadi pada masa pemerintahan SBY nah dalam kajian usul fiknya menurut menurut bukan menurut internasional apakah masuk ke mungkin apakah masuk ke al-aslubah 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 kaumakana al-amakana dengan mengistihabkan istihabkan itu bagaimana bisa berangkat dari kajian istihab atau kaedah al-aslubah kaumakana al-amakana tinggal dikembangkan menurut pandangan usul fikir sebetulnya luar biasa pertanyaan ini ini pertanyaan menjebak dan seharusnya sudah ditangani oleh ranah hukum ranah hukum syariah ini tahosus fikih tidak ke metodologi istihab hukumnya Bismillahirrohmanirrohim nah ini masuk pada istihab istihab iya jadi berarti mempertahankan hukum yang ada dari sebelumnya yang dipertahankan oleh Indonesia sampai saat ini dipertanya iya harus dipertahankan hukum yang ada sebelumnya sampai saat ini coba ini sudah lama dikelola oleh Malaysia iya jadi karena tidak di dalam peta Indonesia tidak berubah maka berangkatnya di jawaban tadi berangkat dari istihab jadi melestarikan hukum yang ditampilkan di Indonesia sampai diakini ada perubahan yang dapat merubah hukum itu terima kasih sudah terima kasih saya kira cukup saya percaya ini hanya butuh pengembangan saja Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakasullahi Warahmatullahi Marahmatullahi Terima kasih.